Halo teman-teman Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini Rabu 29 Maret jam setengah 4 sore, kita akan ngulik saham Iyata. Kenapa kita ngulik saham Iyata? Karena saham ini hari ini melesat tinggi. Bahkan tadi harga tertingginya sampai Rp101, hampir arah, kemudian volumenya sangat tinggi sampai Rp5,5 juta lembar. Jadi catnya seperti ini. Nah, bagaimana potensi saham Iyata? Mari kita kulik lebih lanjut saham Iyatanya ini teman-teman. Sebelum kita bahas teknikal dari saham Iyata, kita sampaikan bahwa saham Iyata ini beritanya bagus sekali teman-teman. Tetapi ini rata-rata beritanya di bulan Januari kemarin. Gitu kan, mulai dari kinerja melesat, cadangan batu bara targetnya naik, dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada berita yang sangat signifikan yaitu saham Iyata ini sebelumnya akan masuk pantauan khusus. Dan mulai Januari kemarin, dia sudah lepas dari pantauan khusus yaitu X dan E. Gitu kan. Uniknya teman-teman, sejak ada berita-berita yang bagus mulai tanggal 4 Januari itu, harganya justru turun. Gitu kan. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa jangan hanya bermodal berita kalau kita mau mulai trading. Terus gimana dong kalau saya masih baru belum mengerti cara analisa? Ada berita menarik teman-teman. Jadi Profita itu ada kelas privat teman-teman. Kelas privat Profita itu one on one. Satu peserta, satu mentor. Dan ada garansi uang kembali 100%. Jadi apabila peserta tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga cuan, uangnya akan dikembalikan utuh 100%. Menarik bukan? Kalau teman-teman tertarik silahkan hubungi 08203 789 5928 atau cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Sekarang kita sudah bahas berita IATA. Sekarang kita tunjukkan teknikal terkini teman-teman. Hari ini naik tinggi teman-teman. Tetapi sayangnya kenaikan ini mengisahkan gap di sini. Jadi dia gap-nya itu dari 76 ke 77. Jadi ada satu tik dia itu yang tidak ketemu gitu kan. Maka ini ada gap. Dan kita sudah makfum bahwa di pasar modal itu gap up itu suatu ketika akan ditutup. Artinya harga sahamnya suatu ketika akan turun menutup utang gap yang ditinggalkan pada hari ini di angka 76. Dan kalau kita perhatikan MA-nya teman-teman, sekarang ini sebenarnya masih masuk fase perfect downtrend. Karena MA200, MA120, MA60, MA20 itu berurutan. Meskipun pada hari ini MA5 itu mampu memotong MA20. Yang mana ini merupakan sinyal beli bagi sebagian orang. Sebelum kita bahas lebih lanjut teknikalnya, mari kita cek doanya teman-teman. Yang pertama kita cek pada saat naik dari tanggal 17 Maret sampai tanggal 28. Karena hari ini, ini belum bisa kita cek teman-teman. Kemudian ini harga sahamnya turun jauh gitu kan. Nanti kita cek ada apa saat turun ini. Kemudian dia naik dikit, kemudian dia turun gitu kan. Nah nanti teman-teman bisa kita cek lagi ada apa di periode-periode ini teman-teman. Kemudian saat naik ini teman-teman, kita cek tanggal 17 sampai tanggal 28. Kita cek ada apa. Ternyata dia ada distribusi. Dan yang jualan adalah EP. Perhatikan volumenya EP teman-teman. 1 juta, 1 juta gitu kan. Artinya EP ini sebenarnya sedang, volumenya ini sebenarnya memang EP yang membuat volume ini. Yang paling gede EP 100 jutaan lot gitu kan. Kemudian kita perhatikan asingnya. Oh iya, kalau kita perhatikan siapa yang beli, maka yang beli adalah top 3-nya. Top 2-nya adalah retail. EP dan PD. Sementara kalau kita perhatikan asingnya, ini ada distribusi teman-teman. Jualan 356 belanja hanya 88.000 lot. Maka kalau kita tulis, maka saat naik ini ada distribusi teman-teman. Atau ini bisa dikatakan naik semu. Kemudian saat turun ini kita cek dari tanggal 24 sampai tanggal 16 Maret. Saat turun ini juga ada distribusi EP masih jualan gitu kan. Volumenya paling gede EP sampai 2,4 juta gitu kan. Kemudian kalau asingnya kita cek. Asingnya ini juga distribusi lagi, EP lagi. Bahkan tadi yang transaksi ini banyak kan EP asing teman-teman ya. Sampai 1,7 juta ini belanjanya dia. Jadi ini jualnya 383 belanja hanya 277. Jadi kalau kita tulis teman-teman, ini ada distribusi. Nah ini ada distribusi teman-teman. Kemudian saat naik ini dari tanggal 13 sampai tanggal 20 Januari. Ini saat naik ini EP, ini distribusi teman-teman. EP ini adalah MSI Sekuritas ya. Ini satu grup. Kemudian asingnya juga distribusi gede banget. Belanja 985 jualan 211 ribu. Maka kalau kita tulis teman-teman, ini distribusi. Nah jadi nampak bahwa ini ada naik semu teman-teman. Karena saat naik ada distribusi. Jadi tidak heran kalau setelah naik ini turun. Karena saat naiknya ini adalah naik semu teman-teman. Kemudian saat turun kita cek dari tanggal 4 sampai tanggal 12 ada apa. Ternyata saat turun ini ada akumulasi kecil teman-teman. Akumulasi EP belanja asingnya distribusi. Ya kan? 4 ribu sama 19 ribu. Jadi kalau kita tulis ini, all akumulasi kecil gitu kan asing distribusi. Jadi belum ada yang signifikan. Nah dari data 2 tadi menurut saya ini belum menarik teman-teman. Ada beberapa hal yang menurut saya mengatakan bahwa ini belum menarik. Yang pertama ada gap. Yang kedua volumenya saat ini sudah tinggi sekali. Sudah 72. Artinya sudah masuk kategori mahal. Kemudian ini bisa jadi mengulang periode di Januari nih teman-teman. Ya naik semu, menurut turun lagi. Itu masih ada potensi seperti itu. Ada yang nanya nih mas, tapi kan MA-nya sudah motong nih. MA-5 sudah motong. MA-20 volumenya gede. Karena itu sinyal beli gitu kan. Betul teman-teman. Ini sinyal beli. Tetapi ini nggak cuma sekali kejadian seperti ini. Perhatikan di tanggal. Nah ini. Tanggal 3 Januari teman-teman. Dia sama. MA-nya sudah naik. Sudah motong gitu kan. Tapi dia turun lagi. Gitu kan. Nah apalagi ini baru kemarin nih. Baru awal bulan kemarin. Dia perfect downtrend. Jadi menurut saya gitu kan. Saham IATA ini masih belum menarik bagi seorang swing trader. Alasannya tadi itu gitu kan. Jadi dia sudah beberapa kali nih. Volumen naik tinggi ternyata harganya turun gitu kan. Naik tinggi harganya turun gitu kan. Tetapi saham ini masih menarik bagi seorang scalper. Atau teman-teman yang suka tech talk. Terus lain nanya lagi. Mas, tapi katanya kalau volume tinggi itu tanda-tanda harga sahamnya mau naik gitu kan. Oke, kalau teman-teman mau seperti itu bisa kita bikin patokan MA-20 dengan MA-100 gitu kan. Nah, ini teman-teman. Memang saat dia habis volume tinggi kemudian dia turun di 2021 kemudian Januari itu naik tinggi sekali. Nah, kemudian dia downtrend, strong downtrend gitu kan. Dan sampai hari ini sejak bulan Juni sampai sekarang dia masih belum strong uptrend. Maka, menurut saya kalau teman-teman perpatokan dengan volume, kita pakai teori volume, maka sebaiknya nunggu MA-20 motong MA-100. Baru teman-teman mulai beli lagi saham IATA ini. Nah, begitu teman-teman. Ada lagi yang nanya, mas ini kan apa namanya, bollingernya sudah membuka dan sudah kena bollinger atas nih. Scandalnya, teman-teman kembali lagi. Perhatikan, dia belum buka lebar nih. Belum buka begini ya. Dan ini sudah pernah kejadian nih. Habis buka pun langsung turun. Jadi menurut saya dari beberapa indikator di IATA ini, sambil kita tunggu nanti doanya sudah mulai membaik. Sambil kita tunggu uptrend, karena ini masih belum uptrend ya. Ini masih naik saja agak IATA ini. Kita akan mulai masuk, pertimbangkan masuk saat nanti MA-20 sudah mendekati MA-100. Nah, tetapi ini bagi seorang swing trader. Bagi seorang scalper, ini bisa tektokan di sini karena volumenya cakep gitu kan. Dan dia, saya perhatikan, dia selalu kandlenya ini tinggi-tinggi gitu kan. Nah, demikian teman-teman, kuliah tentang saham IATA ini. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di hari ini. Karena ini bukan perintah jual atau perintah beli, teman-teman. Tetapi ini adalah contoh analisasi saham secara sederhana. Kalau teman-teman ingin tahu cara analisasi saham secara komprehensif, ingin tahu teori volume, ingin tahu manajemen cut loss, ingin tahu psikologis trading, nanti teman-teman bisa ikut kelas berat profita. Silahkan cek kalau di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton